ya oke gan, gan ini mungkin akan saya rebah jadi mams ya karena kalau gan semuanya pada gak suka dan gak suka bilang gan jadi saya panggil mams ya jadi gini, ini sebelumnya kita bisa makan siang ya makan siang, lombok lawa puli nah jangan bisa lupa sudah sebat nah itu banyak yang bertanya kepada saya ya kenapa kok pakainya bahan dasarnya itu ini ini, dari Daytona kenapa? kok pakainya ini mas, gak malah yang standar aja ya, saya terus terang jatuh cinta sama ini karena yang pertama kalau masih ingin di custom, oke lebih presisi, enak buat customnya ya yang kedua, bahan ini itu lebih cocok digunakan pada kalian yang sering mengalami gangguan atau sering mengalami musibah yang mana sini ada berenjulan karena ada yang kayak bergelombang gitu kan kalau misalnya udah lama pemakan, sini udah ada yang bergelombang terus ada kalau gak, sini bergelombang yang mengakibatkan di putaran tertentu itu nanti akan ada gerg-gerg-gerg gitu ya walaupun ini hanya sebatas teori ini hanya sebatas teori ya, saya ulangi ini hanya sebatas teori, tapi semoga dengan teori bisa membantu di prakteknya mungkin kali ini akan saya bikin video angkat lagi ya bagi kalian yang lebih nonton biar lebih oke nanti kalau kalian terlalu lama bisa di cepetin di youtube kecepatan video 1x5 gitu ya atau 1x2,5 itu biar lebih cepat aja jadi gitu, yang pertama ketika dicowak itu lebih presisi dan yang kedua pool ini lebih awet gak begitu, gak cepat menibulkan berender-ender gitu dan insya Allah ini sudah saya sudah mencoba komunikasi sama pihak ini PT Asia ini kalau tidak salah ya saya masih lewat WA itu mereka insya Allah mengklaim bahwa ini busingnya ini lebih awet jadi kualitasnya ini tetap sama seperti standar namun durabilitasnya lebih baik ya berarti sama saja lebih baik kualitasnya lah ya itu begitu biasanya kalau yang dijumpai disini sudah banyak ada gelombang-gelombang gitu biasanya di untuk standar yang mana kalau standar itu ya banyak yang digaringan sama Honda ya yang pertama ini saya sudah pernah membuat video gratifikasi minta maaf bahwa FCC memang bekerja sama dengan Honda iya Astra yang kedua Kemco Mitsuboshi Bandu gitu ya dan yang kalau misalnya kita bandingkan dengan original ini contohnya milik K2S poli K2S K2S itu V160 ya itu dia masih pakai FCC dia masih pakai FCC ini eksisi pun bagus bagus ini hanya standar saja ya standar saja nih materialnya nih halusnya ini sudah hampir mendekati sama Daytona ya tingkat kehalusan rollernya ini ya ya walaupun masih tetap halus Daytona lah ya lalu lalu mas kenapa kamu kalau pakai Daytona di crop lagi nanti jadi gak halus nah saya bisa kembali mengkor halusnya dengan cara saya sendiri ya tentunya sudah saya perhatikan di motor saya itu ya Insya Allah semuanya sudah saya perhitungkan kalau misalnya nanti masih banyak problematika di kedepan Insya Allah lebih berkurang nah kalau dipulih ini kalau ada yang suka pakai seal ada juga yang tidak suka pakai seal kalau tidak suka pakai seal tinggal congel saja ya sealnya ini tapi salah satan saya tetap pakai seal karena ya lebih enakan saja kalau yang gak suka pakai seal saya kurang paham tapi kalau saya pasti tetap pakai seal gitu dan saya kalau soal derajat kemiringan tetap perisatan saya sendiri gak berpaku pada 13,14 pas itu enggak pasti 14 lebih hanya saya kurangi sedikit makanya oleh saya lebih ke derajatnya mendekati standar tapi tidak standar itu tujuannya apa mas buat gap fiber itu tetap optimal ya enggak terus kalau dirubah kemiringannya terus segini jadi bagian bawah yang kena upgrade itu itu saya enggak yang seperti itu karena saya pengennya itu modifikasi tapi juga awet ya kan jadi manfaat terus apa yang didapat walaupun modifikasi tapi tetap awet nah pinginnya saya itu terus nanti kalau awet orang gak beli lagi dong mas ya syukur-syukur satu orang satu aja ya kenapa yang beli-beli banyak kasihan ya rencana gitu ini kenapa saya ada di sini kenapa saya ada di apa namanya shop shopi atau toko online karena begitu banyaknya permintaan dan begitu banyaknya apa request-an ya ya walaupun tetap hati-hati kalau beli di online tanyakan stop dulu kadang yang beli di offline tempat kantor lebih banyak nah gitu terus ada yang bilang juga beberapa apa apa toko variasi menyebut bahwa mereka memakai mata diamond pertama bubutnya memakai mata diamond pertama interlock pertama nah itu banyak orang yang mulai mengklaim mereka itu pertama padahal sebetulnya tidak nah ini dari dulu juga boleh kayak gini standarnya ini juga lebih pakai mesin CNC ya sama lah interlock pertama interlock pertama lihat video saya itu Vario KZR itu Vario saya beli USB 12 yang sering kehabiskan besin tapi gak rusak-rusak motor kuat itu itu tuh udah interlock itu itu udah interlock kalau misalnya kanan masih ada punya Vario kayak gini gak pernah ganti pulih masih bawahnya pulih dulu itu kanan bakal nemuin interlocknya tapi kalau sudah ganti yang saya pernah ganti rumah roland yang sekarang pasti udah enggak soalnya soalnya dulu Vario itu pertama kali keluar memang kenceng banget kenceng gitu jadi ini memang saya apa saranin kalau saya saranin berilah pulih yang notabene oke oke aja itu saya bawa rajukan saya di Vario saya yang coba iseng terus mau saya lepas lagi buat sampel tapi ternyata gak jadi karena sungguh nikmat ya akselerasi dapet top speed tetep dapet bawa tengah atas yang ngisi wah kamu nipu mas ya memang tengahnya rada kopong gak maka dari itu tengah biasanya untuk cruising itu enak jadi malah yang saya dapet dari rajukan saya sendiri ini saya rada kaget ya karena bawa ngisi yang kamar-ramin ya ya nah nganteng banget terus tengahnya tapi rada ngkopong dikit ya rada ngedek dikit ya nah mungkin untuk pengguna metikers atau ngabers itu sensasi gerungnya itu suaranya itu dapet tapi gak gerung ya gak gerung-gerung banget lah saya wajar gak wajar sih itu apa wajar wajar oh ini enggak enggak wajar enggak wajar nah terus kalau misalnya di putaran atas masih pakai ini pakai daytona ini saya masih oke tetap isi ya karena kalau pakai daytona ini yang saya rasain ini tuh dia lebih ke apa ya yang isi aja ya isi presisi terus materiannya ini beda ini materiannya ini ini lebih kerasan dikit lebih kokoh dikit daripada ini maksudnya ini satu tingkat di atasnya ini standar maka dari itu saya pakai daytona jadi kenapa kok paketan saya mahal maksudnya mahal 500 ribu dapat lima item ya karena saya ambilnya ini aja udah mahal ya kecuali kalau memang pulih-pulih basic standar kayak gini kan harga ambilnya di bawah 100 oke jual 300 tapi kalau kayak gini kan udah hampir berdekati 200 ribu ambilnya barangnya ya maka dari itu kalau misalnya kalian ingin mencoba feeling yang beda tanpa mengorbankan putaran atas putaran bawah awet insya Allah awet bisa coba pulih saya ini saya jadi bakul kirian ini soalnya request dari kalian dan request dari teman-teman kerja jadi misalnya nanti untuk di shopee mungkin stopnya kami kasih sedikit-sedikit ya karena kemarin juga baru pasang 10 belum laku ternyata udah dibeli secara offline jadi tinggal berapa kemarin? 4 ya nah tetap speed tinggal 3 itu gitu terus mas janjiin nambah cepat nggak pakai ini tambah cepatnya sih mungkin 0-100 tetap ya kalau akselerasi nggak nambah bonus sedikit nambah 10 km per jam oke lah cuma untuk waktunya ketika mendekati 100 itu lebih cepat itu gitu lanjut kenapa alasan saya pakai diadona karena itu ya perbedaannya dengan standar tapi kalau untuk yang top speed saya pakainya dari Kemco atau ke One Z kalian pasti tahu Vario HPC 160 karena pulinya ini berat ya berat berat puli ini bisa membantu berat magnet ya dalam berputar gitu semakin berat puli semakin enak semakin enak untuk track panjang karena sampai ke high RPM nya jadi lebih lambat jadi track panjang lebih ngisi terus tapi kalau saya sudah pangkas sirip-siripnya sudah jadi pakai poli yang ringan memang benar sampai RPM atas itu bisa teng 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 tekan di gas gitu tekan di gas itu lebih teng teng tapi untuk track panjang nafasnya sering berkurang sering cepat sampai RPM nya cepat juga motornya tapi butuh track nya kalau panjang tetap kalah sama yang K1 Z galawan saya ya mungkin masih banyak yang bingung itu kenapa saya pakai Daytona mungkin untuk penjual kirian sama penjual kirian bisa kalian contoh monggo silahkan karena kalau kalian mencontoh saya insya Allah pelanggan juga lebih senang ya terus aku mengklaim diriku Dewa gitu enggak mas enggak cuma saya disini perjualan itu ini hanya membantu aja sih saya sih bisa jualan langsung ngadain barang 100 puli bisa ya jamin BBKB vario bisa nah terus nanti ngeraciknya langsung 13,8 13,7 nanti saya cuman kayak yang lain soalnya gini kalau berjujur ya saya itu kebanyakan orang yang riset CVT di saya saya itu mengevaluasi dari produk besar dari pabrik A pabrik A itu ya misalnya modifikasi puli ini yang sudah di update menjadi CV atau PT gitu nah itu yang enggak bisa saya sebutkan namanya enggak dikirau yang lelek-lelek ya itu gitu yang saya takutkan kalau pencemarkan nama baik jadi saya sensor terus saya yang kamu evaluasi apa mas yang pasti ganti pulinya banyak orang itu berekspetasi 13,8 setelah saya ukur ternyata enggak nah itu padahal belinya di toko online besar nah terus memangnya yang jadi pertanyaan itu gini ya yang jadi pertanyaan itu gini coba kameramen coba jelaskan kenapa kok harus 13,5 alasannya apa teorinya apa kesinambungan dengan pulih belakangnya seperti apa kenapa 13,8 juga kenapa kok 14 kebawah kenapa kok langsung 1,0 derasat sekian lebih dikurangi ya yang pasti jawabannya yang pertama meniru road race asal balap road race yang kadang kalau tracknya kayak apa itu kampung single atau apa nah itu mereka butuh RPM yang teng untuk metik ya torsi besar RPM yang langsung teng teng nah itu itu makanya butuh tenaga ekstra nah orang awam ekspektasinya ketika motor speed itu enak nyaman aku mengerti pikirannya kameramen itu sama pasti kalau motornya gitu pasti enak nah rata ini gak iyo sekarang mau ke kantor pos mau ke kantor apa bayar pajak PBB bangunan harus RPR makanya tetap stabil kecepatan nambah tapi tertata kalau yang saya jual seperti itu ya terus itu yang pertama pertanyaan saya seperti itu lantas pertanyaan lagi kenapa kok 13,5 derajat dan dibawah 14 derajat itu disakralkan dijual ya itu masyarakat awam itu udah langsung pikirnya resi penah mako ganda kartel penah coba mako ganda kartel buat apa namanya kerja hari-hari terus buat apalah kalau di badan pertan nasional buat ukur di lapangan coba pakai mako ganda kartel terus kalau misalnya kantor pos ngirim-ngirim surat coba pakai kapas ganda kartel terus kalau objek online coba pakai kapas ganda kartel itu kalau objek online masih oke tapi yang lainnya kan gak begitu nah maka dari itu saya insyaallah akan beberapa kali mengevaluasi kalau memang saya itu pengennya itu semua itu upgrade tapi tertata ya tidak hanya semata-mata upgrade itu tanpa arah dan tujuan ikut-ikutan semua motor dipukul rata yang jadi pertanyaan lagi yang perlu anda renungkan kenapa derajat 13,5 6 7 diaplikasikan ke semua puli baik puliyama honda susuki kalau kawasaki enggak setahu saya kawasaki enggak ada metik niaga ya kalau metik mungkin ada kalau metik niaga kawasaki enggak ada yang saya tahu maka dari itu lebih baik kalau kalian sebelum mendelajah atau sebelum mengeksekusi pengen apa kalian pakai modifikasi yang normal jangan langsung ekstrim kalau ekstrim bisa ini misalnya ini buat tipis lagi buat tipis lagi sini kerop tapi manfaatnya apa sangat ruas kalau di ingin beli habis itu noter enak tapi ngaku ke temen enak ya itu yang sering anak-anak dengar saya kan gitu yang sering ke tempat saya wah enak gerung enak waktu mau cari makan siang itu kenapa kok berokok gerung-gerung ayo update-an update-an alasannya update-an itu berasa wah tapi enggak enak yang standar enak tapi merasa enggak mampu nah itulah kehidupan kok malah diputar-putar seperti itu ya kedatangan saya di dunia perkirian ini bukan sebagai nabi ya saya tidak bukan nah terus apa niantin saya ke sini itu juga bukan sebagai al-mahdi bukan hanya saya sebagai orang yang apa ya memberikan contoh memberikan ikil aku tahu gak harap nah terus kembali lagi kamu itu dari mana mas kamu itu tahu-tahu kayak gini dari mana yang ngajari siapa kalau untuk ilmu mekaniknya saya dulu waktu nuliah satu ilmu hukum itu tiap siang hari kan kosong itu saya bantu di toko ban ya ini toko ban tapi juga ikut men-service kirian nah saya ditraining disitu selama dua tahun oleh mekanik road race ya kalau kalian mengikuti nama orangnya saya sebutin di video saya yang lain ya saya gak enak karena setahu saya kok udah marhum ya orangnya tapi kurang paham juga meng setahu setahu dapat kabar burung nah terus saya disitu banyak diajari banyak riset dan memang kalau memang balap itu mereka pakainya 13 13 bahkan ada yang 12 tergantung tracknya nah maka dari itu kalau misalnya kalian gak mau track bertrek panjang atau pengen track standar harian terus dressage kemiringan 13,5 sebenarnya nambah ring kuliah sudah cukup kalau misalnya yang gak suka dengan kemiringan itu cabut ringnya sudah itu ya dan saya berterima kasih pada para penonton karena youtube saya sudah 40 subscriber 40 ribu subscriber dan 26 juta kali tonton saya gak tahu itu yang nonton siapa saja tapi alhamdulillah dengan kalian mendukung saya saya bahagia kalau misalnya ada yang mencaci atau gak suka sama saya itu tetap saya jadikan masukan walaupun saya gak berpikir gak mementingan banget pokoknya apapun reaksi anda apapun reaksi kalian saya berterima kasih terhadap hal itu gitu ya karena prinsip saya dijunjung ranggarai kaya agung diajir ranggarai kaya kere begitu jadi tetap ya saya apa adanya aja jualan-jualan permintaan-permintaan kok mahal mas ya karena siapa ambilnya sendiri barang mahal kok gak cari untung sedikit mas karena saya banyak bahannya dan banyak gajinya setelah saya banyak apa namanya kerjasama dengan bengkel bubut lain yang insya Allah nanti akan jadi satu CV dan bengkel bubut itu kemungkinan gak akan kalian temui karena dia sudah off hanya melayani saya saja ya oke gitu mungkin anaknya yang juga bakal nonton video saya ini maaf maaf lanjut pertanyaan apalagi nih ya jadi itu ya agar gak kelamaan mungkin kalau kalian ingin kepo-kepo soal paket kirian atau kepo-kepo lain silahkan kalau ditulis di kolom komentar ya karena habis ini saya masuk ke kantor lagi oke begitu terima kasih selamat menikmati